Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ahmed Jaki Iskandar Bibus, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Tariono MSI, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Bapak Dr. Andes Haji Saifullah MM, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Abdul Rojak S.A.M.A. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Bapak Dr. Andes Haji Dedih Mahfuddin MSI, yang terhormat Bapak Muhammad Nurilja PHD dan Ibu Novi Chandra PHD sebagai penggiat dunia pendidikan dan pendiri gerakan sekolah menyenangkan. Yang terhormat Pimpinan Sinar Maslen, Ibu Monik William, serta para pengawas, kepala sekolah dan guru yang kami hormati dan anak-anak yang saya cintai. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita bisa berkumpul, memperingati Siremoni Festival Pendidikan Sinar Maslen ke-6. Ibu Bapak Kepala Daerah yang kami hormati, izinkan kami melaporkan bahwa hari ini Sinar Maslen melalui PT Bumi Serpong Damai TBK untuk ke-6 kalinya menyelenggarakan Festival Pendidikan dengan tema Indonesia Semangat Merdeka Belajar sebagai bentuk apresiasi terhadap dunia pendidikan sekaligus untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Mei. Rangkaian kegiatan yang menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ini telah dimulai sejak sebulan lalu dengan mengadakan berbagai kegiatan edukasi yang diselenggarakan secara daring, menyesuaikan dengan keadaan pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Konten-konten edukasi yang kami selenggarakan sangat beragam, seperti karya literasi dengan membuat isai populer, pembuatan vlog sebagai kegiatan berbasis IT, desain pembelajaran STEM, dan yang terakhir yang paling menyentuh kebutuhan para pendidik dan siswa dalam memasuki tahun ajaran baru yaitu penyelenggaraan seminar dan workshop blended learning bagi seluruh pemangku kepentingan di ranah pendidikan yang dapat dijadikan alternatif model pendidikan, yang dapat diterapkan di masa kenormalan baru maupun di masa nanti. Tujuan dari penyelenggaraan edukasi ini adalah untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia, guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan beradab sebagai komitmen Cinar Maslen. Kami berkeinginan agar perusahaan dapat diarahkan menjadi sarana untuk mentransformasikan masyarakat menuju beradaban modern yang canggih, madani, dan unggul. Pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan selamat kepada para guru dan anak-anak yang telah berprestasi dalam mengirimkan karya literasi maupun vlog. Juga para guru berdedikasi yang menghasilkan panduan pembelajaran melalui kurikulum blended learning. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang atas dukungannya kepada upaya CSR Cinar Maslen dalam bidang pendidikan. Semoga kami dapat terus menjadi mitra bagi pemerintah dalam membangun masyarakatnya yang cerdas dan berkarakter. Demikian sambutan saya. Apabila ada salah ucapan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti Siremonial Festival Pendidikan Cinar Maslen ke-6. Terima kasih. Salam Sehat Sejatera Selalu. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Banten, Bapak Dr. Wahidin Halim. Yang terhormat Bapak Bupati Tangerang, Bapak Azaki Iskandar. Yang terhormat Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, Ibu Airin Rahmidiani. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Bapak Dr. Andesha Zai Fulah. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Taryono. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Bapak Dr. Andes Haji Redi Mahfuddin. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan, Bapak Haji Abdul Rojak. Yang terhormat Founder Gerakan Sekolah Menyenangkan, Prof. Muhammad Nur Rizal. Serta para peserta Festival Pendidikan Sinar Maslan ke-6 yang kami hormati. Selamat pagi, salam sejahtera, dan selamat bergambung dalam acara Festival Pendidikan Sinar Maslan ke-6. Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap perkembangan pendidikan, sekaligus dalam rangka pengapresiasi Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Mei, CSR Sinar Maslan melalui PT Bumi Serpong Damai TBK, menyelenggarakan kegiatan Festival Pendidikan Sinar Maslan ke-6 dengan tema Indonesia Semangat Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah kebijakan pendidikan yang baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang juga diusung oleh Gerakan Sekolah Menyenangkan atau GSM sebagai platform yang melakukan perubahan paradigma pendidikan. GSM menjadi salah satu program CSR di bidang pendidikan yang sejak tahun 2017 telah kami terapkan di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, juga beberapa daerah di wilayah Provinsi Banten. Bapak dan Ibu sekalian, dasar pendidikan dari tema yang kami angkat kali ini adalah melihat kenyataan terjadinya perubahan mendadak sistem pembelajaran offline menjadi online sebagai dampak pandemik COVID-19 yang mengharuskan proses belajar-mengajar dilakukan dari rumah. Maka melalui kegiatan festival pendidikan ini, kami ingin mengajak para pelaku pendidikan di Indonesia untuk dapat merefleksikan apa yang telah dicapai melalui pembelajaran dengan metode daring. Kami juga mencoba menginformasikan sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Gerakan Sekolah Menyenangkan yaitu pola blended learning di mana founder GSM telah mendesain pola baru yang dapat menjadi solusi dalam pendidikan di masa pandemi kini. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Gerakan Sekolah Menyenangkan yang telah mensosialisasikan terobosan ini melalui seminar nasional blended learning sebagai bagian dari kegiatan festival pendidikan yang kami selenggarakan. Kami berharap terobosan GSM ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan masyarakat didik Indonesia. Dengan demikian, melalui kegiatan festival pendidikan ini, kami dapat ikut pendukung kondisi new normal yang akan kita jalani bersama ke depan termasuk dalam dunia pendidikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini dalam masa pandemik yang berdampak cukup signifikan pada dunia usaha, Sinar Maslen melalui PT. Bumi Serpong Damai TBK tetap konsisten dalam komitmennya mendukung keberlangsungan pendidikan termasuk dengan menyalurkan bantuan pendidikan. Untuk tahun ini, bantuan akan diberikan sebagai bentuk kapresiasi kepada para pelajar dan guru yang tetap aktif, kreatif, dan inovatif selama masa pandemi. Semoga bantuan ini dapat memberikan semangat bagi anak-anak dan para pendidik dalam melaksanakan proses belajar-mengajar sesuai dengan keterbatasan kondisi dan situasi, sekaligus agar bisa mempersiapkan diri dalam memasuki tahun ajaran baru. Segala upaya yang kami lakukan ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk dukungan perusahaan kepada dunia pendidikan Indonesia. Terutama, dukungan terhadap terciptanya kehidupan masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan beradab. Disinilah Sinar Maslen memainkan perannya sebagai pendorong transformasi masyarakat menuju peradaban modern yang canggih, unggul, dan madani. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Tanggerang dan Wali Kota Tanggerang Selatan beserta jajarannya atas semua dukungannya kepada Sinar Maslen, khususnya pada upaya kami dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan, diantaranya melalui penyelenggaraan Festival Pendidikan Sinar Maslen tahun 2020 ini. Tidak lupa penghargaan kami berikan juga kepada para pendidik, semua orang tua, dan para pelajar yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Tetaplah semangat dalam menjalankan proses belajar-mengajar. Semoga masa keprihatinan yang kita hadapi saat ini menjadikan kita sebagai bangsa yang tangguh, yang menjadi problem solver, sehingga dapat bertahan dalam segala perubahan zaman. Demikian kata sambutan saya, mewakili pimpinan dan manajemen PT Bumi Serpong Dame TBK, Sinar Maslen. Kami masih terus berharap dukungan Bapak dan Ibu sekalian dalam program CSR Sinar Maslen lainnya. Terima kasih.